Saudaraku sebangsa dan setanah air, malam minggu adalah malam panjang. Malam yang asik buat saya sajikan tentang cuplikan-cuplikan video rekam jejak dari seorang Bapak Anis Rasis Baswedan. Video ini lebih berisi cerita-cerita ngakak untuk kita semua. Saya berharap cuplikan-cuplikan video yang saya sajikan ini dapat terhibur buat pemirsa sekalian di malam minggu ini bersama keluarga. Mari kita simak bersama-sama. Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian, dadok masuk ke satu tempat, masuk ke sebuah warung. Tau-tau yang punya warung ngeliatin aja. Ini seperti kenal tapi siapa gitu. Temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Anis emang konyol ya. Ternyata ada kamera di depan, coba kita perhatikan baik-baik. Ya, dia lagi mengatur strategi. Tegi. Wih, dia pegang kamera sekarang, liat. Iya. Dari sisi mana, wih, sambil ngopi. Ya, dia labur sih, mas. Ini dia selfie di tempat sampah. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan. Bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutan yang harus jelas. Bukan hanya karya, karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasan yang disini lho tadi yang saya sampaikan. Kesemakuran, kesetaraan, keadulai. Dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah penghasilkan fungsi. Masih ingat dengan patung ajak ini yang habiskan duit rakyat 500 juta? Karya seniman ternama Joko Afianto ini sengaja diberi nama Jekat Getih. Sengaja dibuat dalam rangka menyambut Asian Games 2018 dengan menghabiskan anggaran 550 juta rupiah. Setelah berdiri hampir 11 bulan lamanya, kehadiran anyaman ribuan bambu yang sempat mencuri perhatian mata masyarakat akhirnya dibongkar. Pembongkaran karya seni ini sempat menuai kritikan keras masyarakat, terutama di jagad media sosial. Masyarakat menilai anggaran pembangunan yang mencapai setengah miliar lebih terbuang sia-sia. Menanggapi kritikan tersebut, Anies pun membantah. Menurutnya anggaran tersebut dinilai wajar dan menguntungkan masyarakat Indonesia asli dibanding menggunakan baja yang tentunya akan diimpor dari Tiongkok. Anggaran itu kemana perginya? Perginya ke petani bambu. Uang itu diterima oleh rakyat kecil. Justru 550 juta itu diterima siapa? Petani bambu, pengrajin bambu. Kalau saya memilih besi, maka itu impor dari Tiongkok mungkin besinya. Uangnya justru tidak teraya kecil. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Selama ini, rumah sakit kita berorientasi pada kuratif dan rehabilitatif. Sehingga datang karena sakit, lalu datanglah ke rumah sakit untuk sembuh. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Sehingga tempat ini menjadi tempat orang sakit. Datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Kalau tantangannya adalah adu lari pagi ke Indonesia, saya kalah dah. Tapi kalau tantangannya adalah adu gagasan, adu karya, adu rekam jejak, maka kita insya Allah nyatakan siap kepada semuanya. Anis kalau bernarasi itu hebat ya. Tidak ada yang membenci atau memfitnah Pak Anis. Jadi kamu itu tolong didengarkan. Kalau orang yang tidak mendukung Pak Anis berbicara fakta, kamu mengatakan jifitnah. Anak orang PKI yang tidak suka ataupun tidak memilih Pak Anis. Ini fakta ya, saya akan berbicara. Fakta kalau Pak Anis selama jadi gubernur DKI Jakarta itu tidak bisa kerja sama sekali. Itu fakta ya, Dron, ya. Kalau prestasinya, coba satu saja. Kalian sebutkan apa? Setahu saya, dia itu pandai merangkai kata-kata, memutar balikan kata. Seperti korupsi, dia dibalik lagi menjadi kelebihan bayar. Banjir, Pak Pecus, menanggulangi, mengatakan itu bukan banjir, itu air parkir. Sampai nama jalan, nama rumah sakit itu dirubah, diganti. Hingga, namanya sendiri, karena sahabatnya itu, keinginannya itu, nafsunya itu besar, pengen jadi presiden. Biar dikatakan dia itu nasionalis, itu sampai namanya diganti Yohanes, dibaptis. Ini fakta ya, Dron, bukan kita itu memfitnah, ya. Terus Pak Anis pernah menjanjikan, akan mendatangkan klub dunia, klub sepak bola dunia, ada Juventus, Real Madrid, Barcelona. Itu bohong nggak, Dron? Sampai sekarang ada buktinya nggak? Bohong ya? Jangan mengatakan saya itu fitnah. Oke, yang kedua, coba kamu buka database, ketik di Google, ketik gubernur terbodoh di Indonesia. Yang muncul kan Pak Anis? Atau saya itu mereka yasakan, nggak? Nah, ini juga fakta. Terus DV 0 rupiah, itu juga nggak ada buktinya bohong. Malah uangnya dikorupsi lagi sama Anis. Ini fakta, Dron. Jangan marah, ya. Korupsi Formula E. Setiap kali KPK mau menyidik, memeriksa Anis, kamu pendukungnya yang goblok-goblok itu selalu teriak, dicegal, dicegal. Ini fakta ya, Dron, ya. Yang barbar itu siapa, ya. Yang bersifat, apa, kriminal itu siapa. Yang gaya-gaya preman itu siapa. Ada lagi, Dron. Dana hibah, itu juga dikorupsi. Sampai istrinya dikasih 62 miliar. Ini fakta, ya, Dron, ya. Korupsi, bansos, beras ditimbun sampai busuk. Tidak merasa kasihan sesama rakyatnya yang seharusnya dibagikan. Ini keinginannya Pak Anis itu seperti apa, Dron? Ini fakta, ya. Dan yang tidak kalah penting, ya, Dron, ya. Pendukungnya Pak Anis itu suka fitnah, barbar, tapi membalikan fakta. Setiap kali orang yang tidak sepaham, tidak mendukung Pak Anis, kamu katakan PKI, antai rezim, ya. Ini ya, orang berteriak seperti gerombolan Eki Sujana, Gus Suginur, terus Kosinuddin. Itu fitnah, isu, ijazah, palsu, itu diteriakan itu dengan tujuan apa? Itu pengalian isu. Agar Pak Anis itu tidak tersorot dalam bekerjanya, korupsi formula E, dana bansos, dan sebagainya. Kami itu selalu cerdas. Kami itu bukan berpihak atau apa ya, orang dekatnya Pak Jokowi itu, enggak. Kita harus mengakui, Dron, kalau Pak Anis itu memang prestasinya yaitu, korupsi menjadi kelebihan bayar, banjir menjadi air parkir, ya, alat transportasi kaki. Ini tak mau, Pak. Saya itu kalau ngomongin Pak Anis itu, ya, mau ketawa. Masa orang buduh, tolong nggak bisa kerja sama sekali. Kamu bilang, kamu dipoles, kamu bilang mati-matian. Itu tuh ada apanya? Lucu, ya, Dron, ya. Ya, kalau kamu itu mau memilih pemimpin, ya, sekelas Pak Prabowo, atau Pak Ganjar Pranowo, atau Pak Ahok, atau kalau bisa kamu dukung lagi Pak Jokowi tiga periode atau seumur hidup. Coba kamu sekali-sekali teriak, Dron, menekan ngompor-ngompori mahasiswa agar demo di depan gedung DPR itu menuntut, berteriak agar undang-undang penyitaan aset koruptor itu segera dibikin, segera disahkan. Ya, benar. Baru kamu itu otaknya waras. Itu ya, Dron, ya. Salam kamu itu. Otaknya itu tersembat kotoran terus-terusan. Kenapa ayam kalau berkokok, matanya ditutup? Salah jawabnya? Karena ayam sudah hafal peksnya. Mungkin begitulah kualitas dari seorang Anies Rasin Baswedan. Jadi bagaimanapun, kita harus bisa memahami bahwa kualitasnya dia ya hanya sebatas itu. Hanya sejago itu. Jadi kita rakyat Indonesia, kita harus berpikir lebih bijak, berpikir lebih kritis. Mari kita gunakan akal sehat kita, gunakan hati nurani kita untuk mencari figur pemimpin yang mau mengayumi bangsa ini di periode 2024 sampai 2029. Kemampuan Anies ya seperti tadi. Para pemirsa semuanya sudah melihat, sudah menyaksikan bersama-sama. Dan saya bersyukur karena sampai sedetik ini masih banyak pemirsa yang masih berminat untuk menyimak cuplikan-cuplikan video di channel saya. Semoga saja para pemirsa sekalian tidak pernah bosan ketika saya menyajikan cuplikan-cuplikan video seperti ini. Dan terlebih khususnya karena memang akhir-akhir ini saya seringkali menyajikan cuplikan-cuplikan video yang berhubungan dengan Bapak Anies Rasin Baswedan. Jadi apa yang saya sampaikan itu, apa yang saya sajikan kehadapan pemirsa semua, itu tujuan saya bukan mau memfitnah Pak Anies, bukan. Tetapi tujuan saya adalah mau mengedukasi rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia bisa semakin paham dan bisa semakin mengenal siapa itu Bapak Anies Rasin Baswedan. Dan kepada para pendukung Anies Rasin Baswedan, kalian semestinya bersyukur karena saya secara pribadi telah mengempanyekan hal-hal tentang Anies Rasin Baswedan. Jadi kita harus fair ya. Saya sebagai rakyat Jelatas harus bisa menyampaikan apa adanya. A ya A, B ya B. Ketika saya katakan bahwa Anies itu pembohong, ya memang faktanya seperti itu. Jadi kita tidak bisa menipu rakyat Indonesia ketika Anies berbuat bohong. Lalu saya katakan bahwa Anies itu bukan seorang pembohong. Anies itu adalah seorang pekerja keras. Anies itu banyak prestasi. Saya tidak bisa katakan begitu. Saya katakan sesuai dengan fakta, dengan cuplikan-cuplikan video. Ya setelah itu baru saya ambil kesimpulan. Saya berharap para pemirsa semua dengan cuplikan-cuplikan video tadi dapat menambah wawasan kita, dapat menambah pengetahuan kita, khususnya dalam rekam jejak dari semua calon pemimpin. Jika ada bahasa saya yang kurang sopan atau bahasa saya yang salah, saya minta maaf. Dan semoga saja para pemirsa sekalian bisa menikmati di malam minggu ini bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Sainai, dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya, kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat. Salam NKRI. Terima kasih telah menonton!